Beragam cara menghubungkan HP ke TV Anda. Salah satu alasan mengapa kebanyakan orang membeli dan menggunakan sebuah ponsel adalah untuk menonton konten di dalamnya. Hal itu juga lah yang menjadi alasan mengapa ukuran layar ponsel menjadi lebih besar dari generasi ke generasi. Jika dirasa kurang, Anda memiliki cara lain untuk menikmati konten di HP yakni dengan menghubungkannya ke TV. Memang layar ponsel menjadi semakin dan menawarkan warna yang lebih dari sebelumnya. Namun jelas masih ada kesenjangan besar antara pengalaman menonton sesuatu di layar HP dan di TV. Sebelum masuk ke enam cara menghubungkan HP ke TV Anda. Bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. 1. HDMI HDMI pada dasarnya adalah port dan kabel yang mampu mengirimkan aliran video dan audio dengan bandwidth dan kualitas tinggi antar perangkat. Teknologi ini digunakan pada HDTV, pemutar DVD, proyektor, pemutar Blu-ray, dan beberapa perangkat lainnya. Untuk menghubungkan HP ke TV melalui HDMI, Anda membutuhkan kabel adapter USB to HDMI yang kebanyakan pengguna kurang suka dengan cara ini. 2. Kabel USB Sebagian besar kabel pengisian daya ponsel berbasiskan konektor USB, namun sayangnya tidak semua TV memiliki port USB. Jika TV Anda memilikinya, maka menghubungkan ponsel Anda ke layar lebar akan lebih mudah. Dengan menghubungkan ponsel ke TV melalui kabel USB, secara teknis berarti memindahkan file dari ponsel untuk dibuka atau diputar di televisi. Seperti di PC atau laptop, Anda harus membuka opsi, source, sumber, di TV lalu memilih opsi USB. Setelah selesai, Anda akan menerima perintah di layar ponsel yang memungkinkan Anda untuk memindahkan file. Sebagai catatan, cara menghubungkan HP ke TV melalui kabel USB tidak mampu mentransmisikan tampilan layar HP ke TV, kecuali Anda memiliki port dan kabel yang mendukungnya. 3. Screencasting Cara menghubungkan HP ke TV dengan metode screencasting memungkinkan Anda menonton film, acara atau konten lainnya dari ponsel Anda dengan sistem transmisi. Beberapa layanan streaming populer, seperti Hulu dan Netflix, mendukung screencasting. Pertama, tambah hubungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan TV Android Anda. Lalu bukalah aplikasi yang memiliki konten yang ingin Anda transmisikan, kemudian pilih opsi cast. Terakhir, Anda perlu memilih nama TV dan ketika tulisan cast berubah warna, maka HP Anda telah berhasil terhubung. 4. Screen mirroring Screen mirroring atau pencerminan layar memungkinkan Anda memproyeksikan tampilan ponsel atau menirunya di layar TV. Metode ini ideal untuk aplikasi ponsel yang tidak dilengkapi dengan opsi cast. Dengan kata lain, metode ini tidak bergantung pada sebuah aplikasi untuk bekerja. Jika HP Anda mendukung fitur ini, bukalah pengaturan ponsel dan TV untuk mengaktifkan opsi pencerminan. Sebagai contoh istilah yang digunakan oleh TV biasanya adalah Wi-Fi Direct. Kemudian cari perangkat TV dan mulai prosedur koneksi, layar HP akan ditampilkan di layar TV setelah prosedur penyambungan selesai. 5. Miracast Miracast adalah perangkat kecil yang dicolokkan ke port USB TV Anda untuk mencerminkan layar HP Anda. Kelebihan dari metode ini adalah hanya mensyaratkan minimal Android 4.2. Menghubungkan HP ke TV menggunakan Miracast hanya melalui tiga langkah sederhana yakni hubungkan Miracast ke TV Anda dan atur TV ke saluran input yang benar. Di Android Anda, buka pengaturan dan cari, cast, atau, tampil anir kabel, lalu ketuk opsi Miracast untuk terhubung. 6. MHL Mobile High Definition Link, MHL, adalah teknologi kabel yang kurang populer yang memungkinkan Anda menghubungkan ponsel dan perangkat seluler lainnya ke TV, proyektor maupun perangkat audio lain. Pada dasarnya MHL merupakan adaptasi HDMI untuk perangkat seluler. Untuk membuat koneksi MHL, Anda memerlukan kabel MHL yang dicolokkan ke port micro USB ponsel di satu ujung dan port HDMI televisi di ujung lainnya. Demikianlah beberapa cara untuk menghubungkan HP ke TV Anda. Anda bisa memilih menggunakan kabel seperti HDMI, USB, atau mungkin menggunakan metode nirkabel seperti screencast, screen mirroring, atau dengan Miracast yang kesemuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah itulah beragam cara untuk menghubungkan HP Anda ke TV. Share video ini jika Anda merasakan manfaatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.